mau kemana deh tuh malah ngamen lagi berarti ini liburan pertama dong Mama ayah semuanya kalau liburan bener Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya jangan lupa like comment Hai hai guys ketemu lagi di perleslaran kabar terbaru terupdate tentang Westy dan Bilar tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini woi Bang Paldi adung ganggu pemandangan awas malah ngamen liburan Leslar kali ini memang cute banget guys bagaimana tidak Lesti dan Bilar memboyong keluarga mereka untuk belibur bersama nampak kebahagiaan terpancar dari wajah ayah kejora Rizky Bilar Lesti dan juga semua keluarga mereka tentunya apalagi mereka digadang-gadang disebut oleh semuanya bahwa Lesti dan Bilar sudah sah tentu saja hal itu membuat hubungan mereka di momen liburan akhir tahun ini menjadi semakin indah apalagi ketika mereka rebutkan Ibu Bilar Wah si dede langsung memberikan caption yang cukup menarik ya nih Baja dengan emoticon tertawa ya Baja Ibu ternyata Lesti begitu sayang banget sama Ibu Bilar begitu pun sebaliknya Ibu Bilar begitu sayang banget sama mantunya yang ini yang tentunya telah membuat putranya jatuh hati sedemikian dan rupa terlihat kemesraan diantara keduanya seakan Ibu dan anak sendiri begitu pun Bilar ya coba lihat dengan ayah kejora begitu sesuit begitu Wow bikin kita semua seneng gimana ya seneng bukan tentu saja mantunya yang gigi dan gas serta rupawan ini telah mampu menaklukkan hati ayah kejora tentu saja momen-momen romantis diantara mereka berdua yakni juga mengenai kekiutan antara ayah dan papa Bilar sungguh membuat kita semua bahagia apalagi desas-desus yang sudah mendekati kebenaran itu yang merebak dan nyata dan tentu hal itulah yang membikin liburan kita kali ini begitu nampak indah harapan kita semua semoga Lesti dan Bilar memang benar-benar sudah mengijab kaburkan hubungannya dan sudah sama-sama halal artinya kedua orang tua mereka seakan sudah tanpa pagar pembatas mereka seakan udah menyatu itu karena kisah cinta keduanya yakni kisah cinta Lesti dan Bilar yang begitu kiutnya ya yang menarik adalah dimana mereka semua sama-sama menikmati kebersamaan di akhir tahun ini dengan begitu romantis dan begitu sesuit Moga aja apa yang menjadi desas-desus itu memang benar adanya sehingga mereka tinggal mempersiapkan pandemi di negara ini menjadi usai menjadi sebuah cerita dan kita semua bisa menyelenggarakan yang namanya pesta pernikahan mereka berdua tanpa adanya kendala apapun tentu saja hal itulah yang menjadikan kita sekalian baper dan bahagia kemesraan yang terjadi diantara keduanya apalagi ketika keduanya nyata ketika Lesti begitu sayang pada ibu mertuanya begitu pun sebaliknya Rizky Bilar begitu sayang dengan ayah Lesti bapak Lesti ayah kejorah itu menunjukkan bahwa cinta mereka mereka tak hanya mencintai pasangannya tetapi Lesti dan Bilar melebur menjadi keluarga yang saling mencintai satu sama lain keluarga yang satu dan keluarga yang lainnya tentu saja hal ini menjadikan kita semua berbahagia melihat romantisme serta kisah cinta mereka berdua yang makin hari makin nampak nyata tentu itu tak lepas kehidupan ayah kejorah dan juga yang lainnya dimana ternyata ibu Bilar mama Reddy ayah kejorah papa dan Anil sama-sama seneng putra putrinya ini bisa menjalin hubungan yang serius hingga akhirnya menikah tentu saja kita berharap dan mendoakan hal terbaik serta berusaha mensupport hal yang terbaik makanya bagi siapapun fan janganlah kalian selalu berusaha mendiskreditkan sesuatu yang tidak kalian tahu kita hanya berperaduka tetapi apabila mereka memang benar-benar sudah menikah itu nyatanya adalah perbuatan yang sangat bijaksana di tengah pandemi sekarang ini karena tentu kita tahu bahwa keinginan Lesti dan Bilar adalah sama-sama ingin merayakan hari baik hari bahagia mereka dengan perayaan yang cukup megah dan cukup mewah artinya mereka ingin melepas masa lajang mereka dengan pesta yang dimana Bilar ingin mengundang para sahabatnya begitu pun Lesti sebaliknya tentu di tahun yang ada pandemi sekarang ini begitu sulit hal itu terwujudkan jadi daripada menimbulkan hal-hal yang bersifat fitnah mungkin dirasa lebih baik memang mereka menikah terlebih dahulu dan merayakan kemudian hal itu memang biasa dan lubrah di berbagai daerah karena memang kondisi yang tak memungkinkan tentunya dan marilah kita support jangan mendiskreditkan hal-hal tersebut biarlah hal itu adalah menjadi privasi mereka berdua yang penting kita selalu mendoakan dan mensupport hal yang terbaik bagi Lesti dan Bilar tentu saja kita berharap di tengah pandemi ini semoga segera usai dan juga kita diberikan kesehatan dan rezeki yang melempah itu saja terima kasih telah menonton yuk bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih